Halo guys welcome back to my channel, jadi di video kali ini saya akan bagikan sebuah cara bagaimana mengganti quickchat pubg mobile versi global menjadi bahasa jepang dan disini bahasa jepangnya versi loli atau anime ya, tapi sebelum lanjut ke video jangan lupa subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kalian mendapatkan notifikasi ketika saya update video terbaru oke lanjut ke pembahasan ya, yang pertama kalian butuhkan adalah sebuah aplikasi pihak ketiga untuk mengekstrak file yang perlu ke ekstrak untuk mendapatkan quickchat pubg ini, oke kita buka playstore disini saya menggunakan Zarchiver disini sudah terinstall yang pro ya, saya pakai versi pro, jika kalian mau pakai versi pro saya taruh linknya di deskripsi ya, kalau kalian mau download, kita buka tapi kita download file-nya terlebih dahulu, oke file-nya download ada di bawah ada di deskripsi ya, link downloadnya, oke kita masuk disini kita checklist saya bukan robot, disini kita pilih sepeda eh, ini sepeda verifikasi kurang satu lagi, nah ini udah, terus kalian klik proses to get link oke, kita tunggu kita get link disini kita tutup saja, yang tab baru, kita klik get link lagi nah disini ya, kita download kita tunggu oke, sudah, jika sudah kalian masuk ke aplikasi Zarchiver tadi dan cari download tadi tadi itu namanya, nah ini kita ekstrak disini ada passwordnya, jadi kalian tonton sampai habis ya, biar ada passwordnya tonton sampai habis ya, ya sudah sini aja oke, passwordnya adalah subscribe subscribe nah kayak gini ya, lalu kita oke sudah sukses, kita buka, nah disini file active.save-nya, kita copy salin lalu pindah ke Android data cari file.contention.ig disini file ue4 game shadow.tracture extra dan lagi save save game kalian tempel disini lalu lakukan semua file lalu ganti oke, sudah ya kita buka pubg-nya kita close dan ini saya mendapatkan file active.save-nya dari channel faran ramdan saya sudah izin ke dia dan disetujui sama dia setelah kan kasih sumbernya oke, disini ada loading kita tunggu sebentar mungkin akan saya skip ya oke, disini sudah masuk ke lobby disini di settingan ada tanda merah terbuka bagian control disini control tidak 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 hilang ya keluar cuman di bagian basic nya kadang ada yang terganti nah disini di bagian basic nya ada yang terganti jadi disini saya aktifkan kembali settingan saya ya oke hijau oke langsung saja kita buka di inventory lalu kita pilih quick chat disini tulisannya masih berbahasa Indonesia tapi ini sudah berbahasa Jepang ya nanti kalau sudah masuk ke in-game dan disini jangan kalian ubah-ubah lagi karena jika kalian ubah maka akan kembali seperti bahasa aslinya disini ya lalu kita coba di training oke oke disini sudah masuk ke training dan kita coba buat tandai oke dan bisa head kita coba semuanya nah disini ada versi baru ya ini baru kita coba semuanya tapi kita pergi dulu ke tempat yang agak sepi biar gak kedengaran suara orang-orang lagi latihan nebak oke oke iya masih sama disini baru kita coba semuanya ya nah disini nah disini ada ilmi saya sama i got supply yang bawaan dari defaultnya soalnya kalau gak di kasih ini maka yang versi Jepangnya gak akan berfungsi ini cuma ada suaranya tapi gak bisa nandainya kita klik nah kan nah oke oke kita coba lagi disini disini helpnya baru oke jadi mungkin sekian video dari saya jika kalian suka video ini silahkan like video ini jika kalian ada saran masukan ataupun pertanyaan silahkan komentar di bawah dan jika kalian merasa video ini bermanfaat silahkan share video ini dan sampai jumpa di video saya selanjutnya sub indo by broth3rmax